Pemerintah optimis persentase penduduk miskin di 2018 akan berada di bawah angka 10%. Hal ini menyusul turunnya persentase penduduk miskin pada September 2017 menjadi 10,12% dari 10,64% pada Maret 2017. Menteri PPN Kepala Bapak Penas Bambang Brojonegoro mengatakan penurunan angka kemiskinan dari Maret hingga September 2017 cukup signifikan baik dari segi persentase maupun jumlah penduduk miskinnya. Bambang menjelaskan pada tahun 2017 angka kemiskinan bisa diturunkan tetapi poverty rate atau tingkat kedalaman dan keparahannya juga tidak bagus. Oleh karena itu yang harus dilakukan menurut Bambang adalah bagaimana program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat benar-benar tepat sasaran. Terima kasih. Terima kasih.